Oke guys ya kita masukin ke game yang kedua guys antara Selangorah Giants melawan tim nanti ini dua kali fanenya Sekis dilepas apa gak takut guys Oke ada Digi Bruno ternyata tidak guys tapi ada coci bentar 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 berarti ini Digi apa gimit kah kelihatannya digimit sini pengkek-pengkek dah tuh eh eh wuuh gilau sih berpikir lah mana mau lari seatus waktu you buy hotline Laskus tapi kali ini sikit berbeza penjelakutan oleh pascal yang pula yang memilih untuk memilih hero yang memulakan damage dan juga zakus yang akan memilih hero pick-off oklah esok warna kan jauh kali tapi di bagian tengah sekarang nih mungkin yang jadi midline ini sih cowoknya tapi kena ingat Hai gimana waduh-waduh lupa lagi aku saja yang tahu bergerinya eh ketarik sih oh iya guys ya di gromer berarti cowok Midland eh eh lho wah esok blueder sih blueder guys tadi guys keadaan yang bahaya namu tiada sebarang skill daripada semua zak untuk korbankan cowok terus buat yang kedua-dua pasukan sekarang ni main dengan agresif agresif berlawan agresif tapi pascal setanggung dan jangin pada pasal early game nampak macam mereka berjaya untuk mengawal skuasa dengan lebih baik berbanding pascal berbanding pascal berarti tapi sangat bijak sebenarnya gerakan daripada pascal berjaya mereka tahu mereka takkan biarkan yuna untuk dapatkan berbat jadi mereka dah berikan tekanan awal kembangkan tim lunatic sebentar tadi dan sekarang ini yuna dicuri lagi level 3 dan super sky sudah level 5 berarti yuna harusnya dapetin turtle ya pengambilan level sekarang ini dia bermula dengan Valentina dan juga Terizla katilin kat bahagian tertul jangan membapkan kenapa pascal saya ingat selangurit jen berjaya untuk lebih ke hadapan pada dengan pascal diganggu guys astaga lah diri set eh diri set diri set saya tidak dibuka oke astaga gucetung untuk masuk dapet dua guys secara tidak akan terlepas daripada kegaman status atau mungkin melarikan diri woi sekis lah yuna aduh sakis ada tak ada energi ala hahaha yang buat ngebantai si yuna tadi ya makanya harganya udah habis guys walaupun mereka berjaya dapatkan kill demi kill walaupun mereka berjaya untuk dapatkan turtle sementara tadi pasukan selangurit jen masih lagi memenang advantage walaupun sebenarnya tak dikategorikan sebagai advantage tapi secara generalnya mereka masih lagi memegang game ini 4 berbalas 3 dari segi kill untuk pascal diganggu pascal setengah kalau kita nampak dari segi pengambilan talent ada 3 orang menggunakan tenacity manakala untuk xbox digunakan face of of blood jadi sekarang ini dia dah ada 3 total key di dengan 1 key berbalas dan juga 2 AC jadi kat sini poin daripada face of of blood itu juga akan memberikan sedikit travel vamp ataupun sebenarnya pertahanan untuk dia terus dapatkan sensibiliti wawah super goja super outplay nya bagus banget wawah dicuri coy dicuri coy oke super syak tapi ini yang berlaku dekat game yang pertama bagi wanita pasukan nanti mereka yang menang di pasar early game dan mereka berjaya untuk menghalang pergerakan daripada pasukan rik jen untuk keluar daripada kawasan tapi adakah ini yang berubah ketika masuk di pasar mid game ataupun bila berubah masuk ke pasar late game kerana sekarang ini melihat apa yang dilakukan oleh pasukan rik jen mereka mempunyai keupayaan tersebut berbanding dengan pasukan rik jen pasukan rik jen seperti yang mereka kalau nak menang mereka kena protect sebaik mungkin dan kali ini nampaknya pasukan rik jen bagi pendapat saya untuk game yang kedua ini sebenarnya tim lunatics dah ada 2 damage walaupun konsep dia lebih kurang sama tapi sebentar tadi kena ingat di mana tim lunatics gunakan terizla dan terizla adalah physical attack dan dia punya optimisation pun optimisation tanky jadi tak banyak sangat damage yang boleh dikeluarkan nak dibandingkan dengan xbox yang boleh di fokuskan kepada true damage yang memang tak boleh ditadah langsung surprise ini sebenarnya damage yang dikeluarkan oleh super skill terhadap insyaohana taklah begitu sakit terhadap insyaohana sudah mempunyai atlis atlis teknisi oh yes anda penyebab kenapa dia mempunyai HP dan kekebalan yang lebih besar sekarang ini paskan daripada dilatih mas cuba untuk dapatkan total yang seterusnya zakus-zakus melakukan damage kepada total diberikan keregian namun sekarang menunggu masih lagi ya tapi tadi tiga pertama yuna dapetin turtle terlalu mulut juga edeknya kak guys segera tahinjur nih tetap tajetumbang lu langsung 2 dan juga itu yang terpaksa untuk mengorbankan diri mereka memberikan kepada selangore giant ya dicubanya baik lakukan oleh esyaohana tadi dengan gue akuin hero nya selangore giant segeris ya boleh boleh esyaohana duh baru juga bangun tidur guys langsung coba lagi aduh diginya turun lagi guys guys parah segera oh kilopengkek ponsel waduh wah super red oh ok ada kopian ya sakis 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 waduh woi woi eh iya diri kolor ikol aja sama jakus sakis banget penalti zone flicker alah untuk aja ada time journey ya tak ada time journey matilah kau ok ih seru banget guys ya ok lah ini sih nah main itu agresif gitu guys ya biar gak ngantuk gitu loh guys ya nah gigit oh ke flicker eh alah saya kiss nya kena reverse time ya ok oke telah pasukan selangor jalan yang mana tidak mencari momentum untuk memberikan peluang kujes penalti zone bagus banget loh eh eh di cancel mulu loh guys kawan guys astaga tak keluar sebab kena penalti zone dia sebab umanannya baik lakukan oleh paskan lunatic dengan memaksa yuna perfect turtle lagi guys ya oke apakah yuna perfect turtle nanti adiknya ko guys hehehe udah kayak game pertama aja ya di misi yang keluarkan oleh paskan lunatic tamunya dengan way of the dragon menyebabkan dia terus aja berjaya dijatuhkan sekarang nih deko eh deko 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 di bagian bawah untuk menjatuhkan tarut yang kedua sepertimu sudah aku tahu guys sekarang ini sedangkan dijain juga melakukan perkara yang sama sebenarnya mereka cuba untuk split focus paskan lunatics focus pada kedua tempat akan memecahkan ke posisi mereka kekian yang mana seperti dikatakan oleh angkel mudah untuk bergabung pecah kalau jumpa dengan super yep dengan visif yang ada daripada quick draw tersebut apalagi klid itu kalau dikasih grid dragon spear enak banget loh guys wuuh zakus kelas banget waduh super jumpersi yang mana sekarang yang memberikan kelebihan kepada paskan ayo 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 funny funny sexy tapi sexy sering kali pakai itulah ya funny yang itu guys mengeri banget ya funny skin itu ya hanya tidak percaya untuk dilakukan periksa oke dar kena untuk mengambil pebab mungkin gangguan akan dilakukan oleh Yuna tapi bagaimana pasukan aslangor untuk berikan respon tersebut berikan ruang perusaha sekarang ini waktu tau dia bergila coba untuk berkesek waduh pencet itu bang guys dia tetap itu bang sih menerima nasi dan sama dengan penerbangan jadi dilakukan eh eh seada-adanya cuy eh seada-adanya cuy eh yura yunanya tuh bang guys super super sexy immortal pecah set 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 kabelnya astaga hahaha aduh guys aman guys ya gregat banget guys wih sekarang udih tuh wih dapet eh masih ada time journey ya eh super sexy sejujurnya ini ini bagi bernama sajalah tim lunatic sekarang nih dia itu belum cukup lagi di Malaysia dia kalau dah siapkan nah dia punya score dan juga win of nature agak agak sukar nah dibandingkan dengan game yang pertama nih sebenarnya untuk mini masih hari pancake lu astaga langsung tubang guys lho lho balik lagi lho gilak lah penaltisnya gak kena tetap aja jura tumbang guys lho 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 ノ lho lho ish Hai paninya juga menjumpai nasib yang sama bodoh-bodoh pula cuba melarikan diri yang berjaya atau berjaya ditarik oleh reverse time Oh the good Jess pula lama untuk mengorbankan seorang yang pemain daripada super daripada selangor jayang tadi supur selangor sekarang nih cuba untuk main secara bertahan itu berjaya untuk dapatkan okelah ating hasil berdiamankan oleh S.A.Hohana ya tidak mengenai mana-mana sasaran pertama daripada pasukan lunatic yang berjaya untuk melarikan diri sekarang ini tiga tarut berbalas dengan tiga tarut nampak stabil sebelas berbalas tiga belas dari segi kill dimana masih lagi diunggulit di pangkul milik pasukan selangor jaya tanpa sebarang masalah lock di bagian atas berjaya dijatuhkan walaupun golit seperti tadi untuk selangor jaya itu sebenarnya karena berubah kepada tim lunatic sebabkan mereka dapatkan shutdown yang bagi pendapat saya sangat-sangat berharga untuk tim lunatic sebenarnya mereka berjaya untuk jatuhkan sebesar mereka berjaya untuk jatuhkan super skies jadi kat sini mereka ada ruang yang jauh lebih besar untuk mereka dapatkan pump semuanya malam mereka berjaya untuk perumbangkan tarut dekat bahagian tengah yang tarut paling penting untuk mereka sekurang-kurangnya pastikan Faini dapatkan penyemuan perubang tapi bila tak ada tarut dekat bahagian tengah tim lunatic boleh bergerak dengan lebih agresif tadi saya nampak dengan itemization yang disiapkan oleh matrix dia dah gunakan blade of despair dan juga malefic raw kalau disiapkan half scroll dan juga wind of nature lepas ini serum viability yang ada dekat matrix tambahkan dengan dengan adanya time jenis ini yang digunakan oleh super skies perlu berwaspada tak boleh nak masuk awal sangat tak boleh nak masuk lewat sangat sebabkan dia boleh region lebih mantas ya dan pasukan daripada super selangor yang juga kena respect damage yang boleh dikeluarkan oleh kian yang sekarang ini mempunyai damage yang sangat besar dan masih lagi belum berjaya dijatuhkan oleh pasukan selangor yang jadi mereka juga kena berhati-hati sebab ada satu lagi element oh di misalnya boleh dikeluarkan oleh pasukan nanti namun untuk di bagian tengah Oke Astaga Jakut ya terah menerima deh super dapet sih ade tuh FON untuk aja dari first time yes ya kalau nggak gitu udah tumpang tadi Astaga terlalu kehadapan dan tak boleh melarikan diri lagi dengan buka-buka Riko saja tapi dijumpai oleh super zap sebenarnya dia dihalau sebenarnya daripada awal lagi gerakannya telah pun dibaca mereka hanya melambatkan sahaja kematian dia untuk mereka dapatkan lebih banyak tarut di bahagian tengah tapi mereka sedar yang ada nyelok seterusnya dari selangor giant belum pulang terlebih dahulu buat masa ini untuk memasukkan tim lunatics tadi nampak synchronize tapi kali ini macam off sikit timing dia ya mereka tak tahu bagaimana mereka untuk melakukan set up siapa yang patut pergi dulu adakah Zakus ataupun Aisyah Awana cempat untuk menangkap yang dipercaya dipercaya-percaya sekarang ini baru saja penelitian itu telah berlakukan oleh sepukur justikan ada ditampilkan walaupun ada sepatannya dilakukan lezaku sebentar tadi tapi tak boleh uangkan grid dragon spear guys ya itu adalah item baru yang dimana untuk untuk kliennya itu jadi gigi banget sih ada tambahnya tak speednya sekitar 15 ketik Oke lah sebagai option meladikan diri sekiranya mereka terkena mana-mana way up to dragon sebenarnya kita dah nampak bagaimana tim lunatics lakukan pertahanan sebelum ini jadi tak mustahil yang mereka boleh lakukannya sekali lagi tapi berdasarkan dengan apa yang ditampilkan oleh pasukan selangor red giant mereka akan bersedia sahaja untuk menebuk masuk ke semua pertahanan daripada menara untuk pasukan tim lunatics oke tabrak gaming nah mungkin satu ini betul-betul boleh tumpangkan ya betul-betul eh tau ini bisa lepas agak tumbang kes itu kes nah eh faninya jangan sampai terulang kembali ya eh eh balik balik guys ya balik eh lu akan berkelebihan kontrol eh 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 jangan sampai freestyle alah eh masih aman guys tapi sekarang berada untuk dikeluarkan ketempurannya berlaku dalam termatin lunatics hanya untuk memecahkan status punya botoliti di mic yang besar hanya dikeluarkan main ke siap pecah immortal itu lumayan banget cuy sebab sekarang soalnya membutuhkan dua menit ya gua respon lagi ya sebagai umpana umur tahunnya Hai sambil aja main yang punya kekebalan sejauh dari bagian apa jadi super gorgeous boleh pergi kebarangan dong yang lakukan winter trancan udah damankan oleh super zap sebenarnya tadi itu udah salah komik tau ini marga super versi Malaysia bisa tapi super skis dengan kepatasan tangan dia masih lagi bergerak untuk mengaktifkan kabelnya bagi menarikan diri dengan adiknya selepas ini mungkin motor itu akan disiapkan lebih sukar sebenarnya untuk mereka tangkap ini jadi mereka perlu pikirkan target yang lain yang berada guys mungkin lika ke arah Super Red dulu sebabkan sekarang ni saya asyik Super Red je yang akan mengganggu Kian kalau Kian boleh bakor semua orang free-free sebenarnya tak boleh buat apa untuk pasukan selanggorit jaya ya sekarang ni cuma mereka kena berhati-hati sebab pink kick dengan gorgeous masa lagi ada takut ada eh super sakis astaga nggak berasa banget cik katropnya cik mungkin mereka menunggu saja untuk lot yang terakhir mungkin bakal jadi lot yang terakhir untuk digunakan oleh pasukan selanggorit jaya oklah 10 detik lagi bro menuju Lord yang ketiga yang masih level 2 juga ya kalau mereka dapatkan lebih yang lebih baik mereka tamatkan game ini disebabkan dengan bantuan Lord yang akan tiba di bahagian tengah kalau mereka tak boleh colek aja ini pun sebenarnya mereka boleh ah dari lunatic saya harus hati-hati sekaligus terkadang yang besar akan dikeluarkan kepada pasukan tim lunatic ya mungkin sekali lagi tak akan bermain dengan lebih daripada 20 minit waduk yang bisa beraja mudah untuk ditewaskan baik di game yang pertama juga game yang kedua sekali nampaknya mereka macam cuba untuk kemit untuk dapat kalau ini mungkin mereka cuba eh zakus Astaga Yakus langsung terbang guys gimana satu lagi jurat Wah cocok gaming cucuk nah udah putar-putar ya lah adek itu ada itu WN Wah gila WNnya udah ke trigger guys udah disembleh bahasanya ngeri ya guys siap balisnya gila sih iya entah macam mana tiba-tiba supaya pada time jini iya diri kolor koling guys Xbox Iyalah Aduh Esa digi yang terpantai aja gesya GG guys 20 tanpa balas dimenangkan oleh timnya coach Arcadia iya gesya kelas oke oke apa-apa itu cuy apa cuy apa itu cuy lah makan dulu ke emang boleh semakan itu eh eh hahaha emang boleh hey oh oh mungkin sponsornya ya saya mungkin tahun tingnya unik guys ya kelas-kelas-kelas-kelas-kelas-kelas oke lah kita next comment selanjutnya antara RCMY melawan dari homeboys ya ini lebih panas sih bye-bye